Hai Woi aku disini main mobil legend Bruno hyper kayak kalian nyadar ngasih sekarang kalau kita itu nggak bisa beli item jungle tanpa retry ini betul-betul kayak mengganggu banget butuh MM gini cuy karena kan lo tahu aja kan MM ini butuh banget spell-spell yang kayak ngeblink-ngeblink enggak tentu arah gitu kalau enggak ya siap-siap aja mudah banget ditangkap asasin musuh karena kebetulan juga musuh nggak pakai asasin ya gue enggak salah pakai retry dan disini gua biasanya langsung ngambil aja dulu bof merah sama bof ungu karena gua nggak suka banget kalau bof gua dirusuh-rusuh sama musuh ya singkat cerita gua siap kalau ada kesempatan itu gua langsung pastinya langsung ngambil tartelnya cuy karena kayak MM ini kan di awal-awal kan damagenya kurang juga darah juga lemah kan jadi kayak kalau kita ngambil tartel gini kayak punya hasil gitu jadi darah kita kayak bertambah gitu 50% jadi kayak bagus banget lah kalau lo punya kesempatan langsung hajar aja tertanya nah ini pasnya gue war gini cuy Halo sudah buka map juga kan udah kayak menghajar musuh gitu dan gua kayak di sini fokusnya sama tanknya gitu cuy karena Silvana itu udah pasti mati jadi nggak ada yang bisa kabur cuy kalau gua fokus ke Silvana juga Gatoknya bakal bakal bisa kabur gitu cuy makanya gua lebih fokusnya ke Gatok tadi karena Silvana itu udah pasti mati jadi situ jadi nggak perlu juga gua mukil-mukil gitu kan di sini gua nggak nyiap hancuri towernya tapi menghabiskan sil kuningnya itu karena hasil kuning itu sekarang itu kayak ngasih uang banyak gitu kayak kayak kelompangnya ya jadi kalau gua udah ngabis itu ya biar aja taurin mereka yang hancurin kayak itu nah disini gua udah kayak pede banget pasti dapat tartel gua disini tapi musuhnya kan nggak mungkin biarin begitu aja di mereka juga datang tapi nggak bisa gue udah retry gua udah jadi juga kan level 10 dan disini udah sakit banget gue cuy udah level 9 gini tuh gila satu hit gitu cuy dan di sini estesnya itu kayak jadi kanteng gitu jadi wajar ya kan kayak nggak berasa dulu damage gua disini nananya bantu gua dan gua di sini tidak sidok gitu cuy gua pikir nggak bakalan datang lagi dia ternyata datang lagi memang tidak sesuai dengan perkiraan gitu cuy nah disini nih kalau gua malesnya solo gitu cuy gua udah bilang jangan jauh-jauh dulu dari tartelan si tartelannya ambil musuh gitu kan tapi mereka nggak mau dengerin gua cuy di mereka lebih ngekill kayak gitu jadi ya udah gua bisa apa gitu mereka udah tiga juga disitu kan ada silvana juga gua dikunci kalau gua kesitu gua dikunci udah pasti mati lah gua jadi gua lebih baik lihat-lihat aja lah siapa tahu ada kesempatan rupanya nggak ada ya udah gua kayak pukul dari jauh ternyata ada silvana datang gitu ya udah gua nggak mau terlalu dekat banget sama mereka kan dan disini high lossnya ngejar-ngejar si gatuk gitu dan gua dipukul gitu sama silvana disini dan akhirnya mega kill dari seorang high loss disini tapi gua bisa juga ngekill dia karena damage gua udah berasa juga kan ditambah lagi estesnya disini udah mulai jadi kerupuk gitu cuy karena gua udah mulai jadi tapi dia darahnya nabat-nabat cuy gua mau beli anti heal gitu tapi takut damage gua kurang jadi gua nggak beli dulu karena musuhnya nggak begitu kuat kan healnya juga nggak begitu deras juga jadi ya gua biasa-biasa aja nah lanjut disini gua nggak langsung Lord karena gua mau bunuh si ini dulu karena dia siapa tahu nanti loncatin kayak gitu Lordnya bisa disampah gitu cuy jadi dia udah mati jadi gua langsung ngelort abis ini jadi kayak lebih aman gitu kan tuh ngelort lanjut di bagian sini mereka kayak war gitu tanpa gua dan akhirnya kami pasti kalah karena gua kan sumber damage nya gitu kan jadi kalau nggak ada gua pasti kalah mereka jadi udah mati satu dan tapi tim gua rata cuy karena mereka tadi buka war gua masih jauh gua masih ngambil buff gitu biar damage gua gua berasa gitu tapi gua kabur dululah gua nggak mau mati juga kan nanti n gitu kan sakit hati gitu gua cuy dan next disini kami udah mulai war dan kami kayaknya menang war disini dan juga silpananya betul-betul nggak mau keluar dia betul-betul mau ngincar gua doang karena dia tahu gua sumber damage nya juga kan meskipun gua rasa teman gua juga sakit juga partisipasinya banyak juga disini tapi silpananya benar-benar ngunci gua disini tapi gua bisa damage gua udah berasa gua bisa ngelak juga dari serangan Yi Sun Sin dan akhirnya gua selamat dan gua pulang dulu ke base lanjut disini kami mulai ngelort dan akhirnya si gatutnya berinisiasi nanti untuk menyampah Lord kami tapi untung aja Lord kami dapat dan saya saya bisa ngelak juga dari kejamnya siksaan gatut kaca dan akhirnya dia mati di tangan seorang Bruno disini dan Lunox nya pun mengejar-ngejar gua disini gua sembunyi disini gua pasti tahu dia ngejar tank itu dan gua hajar dari rumput damage nya nggak ada ke arah gua dan akhirnya apa yang terjadi ternyata minyak dapat dari seorang Bruno dan akhirnya gua mati dikatakan Silvana itu kurang ajar dan sini dulu videonya don't forget to subscribe and see you next video bye bye abone ol